Halo, nama saya Andrianto dari SPM ITB 2018. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bisnis. Apabila kita berbicara tentang bisnis, kita berpikir bahwa bisnis hanya hanya aktivitas yang harus membuat profit yang bagus. Dan jika kita mendapatkan profit yang bagus, bisnis akan menjadi bagus. Tapi untuk menjadi bisnis yang bagus itu tidak sangat mudah seperti itu. Karena untuk memiliki bisnis yang bagus, kita harus membuat hal lain. Karena bisnis adalah kreasi berharga. Tapi, apa kreasi berharga di bisnis? Kreasi berharga adalah aktivitas di bisnis, yang mempunyai penggunaan harus membuat kreasi berharga yang lain, yang dapat diberikan kepada penggunaan. Dalam konteks ini, kreasi berharga bukan tentang uang, tetapi itu dapat diperalukan, prestigis, dan sebagainya. Dengan menambahkan beberapa kreasi ke bisnis, Mereka bisa membuat penggunaan yang loyal, memperhatikan penggunaan sepenuhnya, meningkatkan penggunaan penggunaan untuk membeli lebih banyak, meningkatkan gambar perniagaan perniagaan, meningkatkan dari penggunaan. Contoh yang mudah untuk menjelaskan semuanya, adalah ketika kita makan garis panas di kafe. Ketika kita makan di kafe, kita ingin membeli dengan garis berharga, meskipun kita bisa membuatnya sendiri di rumah, dan harganya akan lebih murah. Tetapi mengapa kita ingin membeli lebih banyak? Karena ketika kita makan garis panas di kafe, kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang adalah kita bisa mendapatkan wifi gratis, kita bisa menonton performa musik live, mendapatkan prestigis, dan itu bisa menjadi selesai. Dan semuanya adalah kegunaan yang kegunaan di kafe untuk penggunaan. Jadi, jika kita bisa menambah kegunaan lain ke bisnis kita, bisnis kita akan hebat, dan kita bisa mendapatkan lebih banyak profit. Karena, penggunaan harganya adalah salah satu hal yang paling penting dalam aktivitas bisnis. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton!